Pernahkah kamu mendengar atau membaca tentang unicorn pada cerita dongeng? Dalam lagenda modern yang muncul pada abad pertengahan, unicorn digambarkan sebagai makhluk berbentuk kuda dengan satu tanduk di kepalanya. Hewan ini biasanya diceritakan dalam dongeng-dongeng dan dianggap sebagai makhluk mitologi. Makhluk ini memiliki kekuatan berupa bisa menyembuhkan dan membelah lautan yang menjadikannya simbol sihir dan inspirasi mistik bagi banyak sastra dan fiksi. Beberapa mitos yang beredar mengatakan bahwa hewan satu ini memang jarang menampakkan dirinya kepada makhluk hidup lain, terutama manusia. Menurut kepercayaan umum di Eropa, unicorn adalah simbol kemurnian dan hanya wanita cantik yang masih perawan dan murni bisa didekati oleh unicorn. Unicorn akan datang untuk mengagumi kecantikannya dan meletakkan kepala di pangkuannya. Menurut ilmuwan, unicorn sendiri sebenarnya adalah hewan yang tampak seperti kuda dengan satu tanduk yang muncul pada periode tertentu. Gambar-gambar dari situs sejarah kemungkinan adalah penggambaran dari Aurus, seekor lembu liar yang sekarang sudah punah. Uniknya, Skotlandia menjadikan unicorn sebagai hewan nasional yang dicintai masyarakatnya. Makhluk ini dianggap sebagai hewan yang berani bagi masyarakat Skotlandia. Bagi peradaban barat, unicorn adalah simbol dari kemurnian, kepolosan, dan kekuatan. Unicorn pertama kali muncul sebagai lambang kerajaan Skotlandia pada abad ke-12. Terlepas dari semua itu, orang-orang sering bertanya-tanya apakah unicorn itu memang ada atau hanya dongeng. Menurut penelitian dan fosil yang ditemukan, unicorn benar-benar pernah hidup di dunia ini. Pada Februari 2016 lalu, sekelompok peneliti menemukan sebuah fosil di Kazakistan yang setelah diteliti merupakan fosil unicorn Siberia. Fosil ini diperkirakan berusia 29.000 tahun. Selama ini, para peneliti menganggap unicorn Siberia sudah punah sejak 350.000 tahun lalu. Namun, penemuan ini menjadi bukti bahwa hewan ini hidup dan berkembang biak di bumi selama ratusan ribu tahun sampai akhirnya punah. Demuan fosil itu mengubah pandangan para peneliti akan imajinasi bentuk dari hewan ini dalam lagenda. Sayangnya, unicorn ini tak seperti yang ada dalam buku dongeng, yaitu kuda bertandung. Para peneliti menyebutkan unicorn yang sebenarnya tampak bertubuh besar dan tinggi menyerupai badak modern. Bedanya, unicorn Siberia ini memiliki tanduk yang sangat besar di keningnya. Itulah penjelasan tentang unicorn yang dapat kita ketahui. Setelah tahu tentang apa itu unicorn, apakah kamu percaya akan keberadaan hewan ini? Silahkan tulis jawabannya di komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!